Penjemuran burung dengan menggunakan krodong atau biasa disebut dengan terapi sauna untuk burung madu khususnya burung sogon tong adalah salah satu cara perawatan yang banyak digunakan oleh sebagian sogon mania dengan tujuan bermacam-macam misalkan agar burung sogon cepat gacor dan juga cepat jinak perlu teman-teman ketahui sebetulnya untuk jenis burung madu khususnya untuk burung sogon adalah tipe burung yang tidak begitu tahan dengan panas jadi sebelum teman-teman melakukan terapi sauna perlu teman-teman perhatikan langkah-langkah dan cara terapi sauna yang benar agar terapi sauna yang teman-teman lakukan bisa berhasil berikut ini saya akan memberikan penjelasan mengenai dampak baik dan buruk terapi mandi sauna untuk burung sogon tong nah yang pertama kerodong kering burung kering ini bertujuan untuk meningkatkan birahi burung atau meningkatkan volume suara untuk burung yang kita terapi yang kedua kerodong kering burung ini bertujuan untuk melangsingkan burung yang mengalami kegemukan atau kelemah dan juga dapat merangsang burung untuk cepat mabu yang ketiga kerodong basah burung kering ini bertujuan untuk merangsing agar burung aktif dan rajin bunyi cara ini cocok untuk burung yang macet bunyi ataupun burung yang stress yang keempat kerodong basah burung basah terapi ini biasanya digunakan untuk burung yang masih liar atau giras agar bisa cepat jinak dan tidak gelabakan itulah tadi beberapa cara dan manfaat mandi terapi sauna untuk burung sogon sebelum teman-teman melakukan terapi sauna teman-teman harus perhatikan beberapa hal agar tidak berdampak buruk untuk burung sogon tong yang teman-teman terapi air minum harus selalu teman-teman sediakan di dalam sangkar ketika saat terapi sauna dan penjemuran harus dilakukan sebelum pukul 11 siang karena lebih dari itu matahari akan bersinar cukup terik dan bisa membuat burung dehidrasi setiap beberapa menit sekali kerodong harus teman-teman semprot atau basahi dengan air agar tetap lembab dan jangan terlalu lama dalam melakukan terapi sauna apalagi untuk burung sogon yang masih baru atau pertama kali teman-teman terapi mandi sauna cukup 20-30 menit paling lama dan yang paling penting tidak semua burung kuat dan tahan dengan metode terapi mandi sauna ini khususnya untuk jenis burung madu atau burung sogon jadi pastikan bahwa burung sogon yang ingin teman-teman terapi mandi sauna dalam kondisi yang benar-benar fit oke teman-teman semoga sedikit tips dari saya mengenai terapi mandi sauna untuk burung sogon bisa bermanfaat kalau ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya salam sogon mania